Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukul channel gue, guys. Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tukul channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Ayo guys, di kesempatan kali ini, guys, gue mau review parfum yang banyak kalian request. Ini guys, Blue Seduction dari Antonio Panderas. Kayak apa ini? Nge-clone apa? Uangnya gimana? SPL gimana? Check it out, guys. Oke, guys. Jadi ini, orang kalian pernah bilang ini lebih enak penggantinya Nautica Voyage. Nah, Nautica Voyage yang kita tau sendiri, legendary. Oke, jadi kita, makanya gue udah beli ini, gue cek. Oke, kotaknya kayak gini, guys. Simple aja, kotaknya tuh gak ada yang spesial sama sekali. Disini tuh sama Blue Seduction, disini tuh sama Antonio Panderas. Oke, gedenya 100ml. Terus, sampingnya, atasnya kosong. Di bawahnya ada website, sama ingredients, sama barcode. Oke, jadi gue udah cek ini, barcode yang gue dapet. Itu batch-nya, batch tahun 2018. Ya, bukan batch pertama. Bukan batch kedua. Jadi ini ada 4 batch. Jadi gue dapet batch ketiga. Oke, batch yang paling baru 2000... Gak tau entah berapa, 20-an lah, gitu ya. Jadi gue dapet batch-nya, gue cek. Itu 2007-18 ya, gue lupa. Ya, kayak sekitar segitu. Oke, jadi penambangan kotaknya kayak gitu. Gue dapet ini murah banget, guys. Murah banget. Gue dapet ini 15 dolar, kalau gak serah. 200 ribu aja. Oke, nah. Botolnya kayak gini, guys. Botolnya ini kecil, guys. Ya, tapi ini tulisannya 100 ml. Gue sih, jujur aja. Ragu, kalau ini 100 ml. Ya. Tapi ya, whatever lah. Parfum gue jarang pakai sampai habis. Oke. Taruh box-nya di samping. Oke. Botolnya kayak gini, guys. Oke. Depannya ada tulisan, Blue Sedection. Oke. Jadi samping-sampingnya benar-benar kosong. Bawahnya ada sedikit tekstur, ya. Gak ada apa-apa. Enteng. Tutupnya juga enteng banget. Plastik jelek banget, ya. Terus ada tulisan list Antonio Banderes. Gue gak tau. Kalian bisa lihat gak di kamera. Oke. Jadi, simple banget. Tapi ini klik, guys. Ya, ini klik. Oke. Jadi, kayak apa ini? Kenapa kalian bilang ini cocok buat gantiin Nautica Voyage? Oke. Jadi ini, guys. Udah, guys. Pasang ini dulu, ya, guys. Gimana yang bisa? Bilih botolnya. Oke, guys. Sorry. Jadi, ini, guys. Untuk botolnya sendiri, ini enak, guys. Enak banget di tangan. Dan cakep. Botolnya cakep. Ya. Untuk ukuran harga segitu, ini botolnya termasuk cakep. Kalau gue bilang, ya. Jadi, kita ke sand profile-nya. Ini, begitu kalian semprot, tipikal buru fragrance, guys. Fresh. Fresh. Fruity. Oseanik. Ya. Jadi, gak ada yang spesial. Cuman, fruity-nya enak, guys. Jadi, guys. Kita kecium langsung bau melon. Langsung bau melon-nya kecium banget dan enak. Enak banget. Fresh banget. Ya. Untuk segi wangi. Ya. Gue sih lebih mending ini. Dibanding Nautica Voyage. Tapi, bukan karena lebih enak. Karena Nautica Voyage super saran banget, guys. Bener-bener super pasaran. Jadi, ya. Gitu lah. Ya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Untuk dry down-nya. Jadi, gue baca di forum. Dia bilang. Orang bilang ada sedikit aroma cappuccino. Gue gak kecium sama sekali. Buat gue. Ini dari opening sampai dry down. Itu wangnya sama. Standar. Gak berubah. Fresh, oceanic, fruity, melon. That's all. Gak ada dry down-nya juga kayak begitu. Gak ada perubahan. Jadi. Ya. Wangnya standar banget. Dari opening, dari dry down. Itu mirip. Gak ada beda. Jadi, kalau kalian mau cari parfum-parfumnya fresh. Ya. Dia mirip kayak Nautica Voyage. Gak ada yang berubah dari opening sampai dry down. Cuman, guys. Ini. SPL-nya sendiri, guys. Kalau kalian bilang. Oke. Nautica Voyage gue udah pernah bahas. Itu memang SPL-nya ancur parah. Ya. Ini juga gak lebih baik, guys. Ya. Emang lebih. Lebih ada lah ya. Satu, satu, dua jam lebih. Jadi. Longivity-nya tuh kita bisa dapat empat jam. Masih empat jam. Ya. Tiga, empat jam lah ya. Nautica Voyage mah. Satu jam, dua jam juga udah hilang. Ini masih dapet lah. Sekitar tiga, empat jam. Masih oke longivity-nya ya. Terus. Tapi, silat sama projection-nya. Silatnya paling setengah jam udah hilang. Terus, untuk projection-nya juga paling 30-40 cm aja. Gak terlalu jauh. Jadi, gak ada yang spesial di parfum ini juga. Ya. Kalau kalian mau yang parfum yang bau melon-nya kuat dan longevity-nya lebih oke. Gue masih bilang, kalian mending beli Frank Olivier. Ini, guys. Frank Olivier Blue Touch. Ini juga wangi melon. Dengan SPL yang lebih oke. Harganya juga. Gue gak tau, karena kalian bilang Frank Olivier di Indonesia mahal ya. Kalau di sini, ini harganya 11.12. Ya. Ini juga fresh melon. Uangnya sebenernya mirip-mirip sih. Ini mirip. Mirip banget bawahnya dua ini. Mirip banget. Ya. Cuman, ya harus diakuin ini memang bau melon-nya lebih kuat. Tapi ini lebih fresh. Bedanya gitu aja. Nah. Ya, jadi SPL-nya gak wow ini. Oke, nanti gue akan bikin video perbandingan. Video battle-nya ya. Sama Nautica Voyage. Atau sama Blue Touch. Oke. Nah. Terus. Kalau kalian bilang ini alternatif buat. Buat si Nautica Voyage. Gak juga, guys. Baunya memang fruity-fruity. Tapi fruit-nya yang dipake beda. SPL-nya juga beda. Cuman. Ya, kalau untuk segi SPL. Ya. Ya, mendingan ini sih. Bandingan Focus. Tapi ini juga gak lebih baik gitu loh. Ya. Terus. Terus. Jadi. Gue kasih nilai ini mungkin. 5,5 dari 10 aja. Enggak. Sana gak ada sesuatu yang spesial. SPL-nya juga gak. Wow. Cuman 3-4 jam. Si Lance Projection-nya juga hampir gak ada. Jadi. Buat gue ya. 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 Gue fair aja. Gue gak kasih nilai tinggi-tinggi. Karena ya. Enggak. Enggak ada yang spesial. Itu aja. Apakah gue rekomen? Ya dan tidak. Ya. Karena ini harganya sangat-sangat murah. Sangat-sangat murah. Ya kan. Gue yakin di Indonesia juga sangat murah. Karena ini parfum. Antunnel Bandera. Segitu loh. Ya kan. Terus. Kalau misalnya. Enggak gue rekomen. Karena ya itu SPL-nya gak. Enggak bagus. Gitu loh. Overspray juga gak ngaruh. Gitu. Jadi. Ya. Apakah gue rekomen? Ya dan tidak. Gitu. Ya. Overall gue kasih 5,5 dari 10 aja. Oke. Jadi. Gue akan review parfum-parum lain lagi buat kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Oke. Jadi. Segitu aja yang bisa gue bahas tentang si Blue Suit Action gini. Karena memang gak banyak yang bisa dibahas. Karena wanginya flat banget. Oke guys. Thanks banget udah tungguin channel gue guys. See you in the next video guys. Ciao.